Banyak orang mungkin nggak berani buat negosiasi. Mungkin karena nggak enakan, takut negosiasinya gagal, atau alasan lain yang bikin kita minder duluan. Wait, tunggu dulu nggak, Ser? Memangnya negosiasi itu kudu kayak emak-emak yang nawar harga sampai kelewat batas di pasar? Yuk, kita temuin jawabannya sekaligus belajar cara biar pede buat negosiasi. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi dengan Serli yang bakal bagiin tips dan cara nakukin klien lewat negosiasi yang efektif. Sebenarnya, negosiasi efektif itu bukan sekedar kayak emak-emak yang nawar harga sampai murahnya kelewat batas kok. Justru yang paling penting dari negosiasi adalah solusi untung buat kedua belah pihak, alias win-win solution. Pas beli barang nih, misalnya, pasti teman-teman pengen dong dapat barang yang sesuai dengan harganya. Bahkan, kalau bisa, kita dapat harga yang nguntungin banget plus kelebihan lainnya. Misalnya, sampel gratis atau bonus satu barang yang sama. Nah, ini juga berlaku saat teman-teman lagi jualan. Sebagai pengusaha misalnya, tentu kita mau dapat laba atau untung yang lebih dong. Nah, negosiasi ini tujuannya adalah nyari titik tengah biar dua-duanya atau semua pihak yang terlibat sama-sama untung. Wait, tapi kayaknya agak tabu deh kak Set, kalau jujur-jujuran soal keinginan pribadi kita di depan lawan bicara. Aduh, kita udah minder duluan kak, apalagi sampai dapat bonus dan tambahan value sebanyak mungkin. Tenang teman-teman, di video kali ini kita bakal kulik tips persiapan sebelum negosiasi dan teknik yang bisa banget teman-teman coba habis ini. Nah, biar proses negosiasi lancar, teman-teman perlu siapin diri dulu sebelum berhadapan sama calon pelanggan, klien, atau partner. Tapi, apa aja nih tahap persiapannya kak? Gampang teman-teman. Intinya, sebelum negosiasi, kita harus riset sedalam-dalamnya soal apa yang bisa kita tawarin dan apa yang dibutuhin sama orang lain. Oke, pertama kita mulai dulu dari diri kita sendiri, karena ini masih dalam kendali kita. Sebelum mencari partner atau klien, kita harus udah ngerti dan paham dengan diri sendiri atau seluk-beluk perusahaan sendiri. Soalnya teman-teman, kan gak mungkin ya kita mau kenalin keunikan kita ke orang lain, kalau kita sendiri masih bingung dan gak ngerti sama diri kita atau perusahaan kita. Nah, biar gak kejadian, pastikan teman-teman minimal siapin kisih-kisih tentang tiga hal ini. Kita coba bahas. Dari yang paling penting, yaitu goal. Kita harus tahu dan paham banget apa yang pengen dicapai lewat bisnis atau perusahaan tersebut. Misalnya, kalau kita punya bisnis kursus online nih, maka goal yang bisa kita pasang adalah berbagi ilmu yang kita kuasai kepada orang-orang yang membutuhkan. Entah itu programming, fotografi, kreatif writing, atau hal-hal lainnya. Gak sampai di sana aja teman-teman. Mungkin alasan kita pilih model bisnis online, itu biar semua orang bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Nah, kalau kita udah selesai dengan jawaban tadi, kita lanjut. Mulai cari tahu masalah apa yang mau diselesai dari si partner. Kalau kita mau pakai contoh bisnis kursus online tadi, boleh jadi masalah yang kita hadapin adalah kurangnya naro sumber. Dengan kata lain, concern kita adalah mencari pembicara yang lebih terkenal di internet biar bisa nge-guide kompok tertentu. That's it. Oh iya, satu lagi yang gak kalah penting teman-teman. What's the difference? Apa yang membuat kita berbeda? Logikanya gini, kalau kita belanja nih, pastinya kita bakal perhatiin dong seberapa bagus barangnya dan apa bedanya sama produk-produk lain yang mirip. Bener gak? Nah, prinsip ini juga berlaku buat negosiasi sama calon partner ataupun klien. Makanya kita perlu mikirin nih, apa perbedaan dan keunikan yang bisa kita bawa serta tawarkan buat partner bisnis nanti. Misalnya, kayak kelebihan-kelebihan seperti ini. Pokoknya, apapun yang bikin bisnis kita berbeda dan memberi nilai tambah, then write it down. Tulis aja teman-teman. Gak ada salahnya menjadikan semua itu sebagai catatan serta bahan buat negosiasi nanti. Nah, kalau bagian ini udah selesai, sekarang saatnya kita cari tahu alias kepoin lawan bicara kita teman-teman. Pertama, kita cari tahu dulu siapa orang atau perusahaan yang bakal jadi partner kita. Mulai dari latar belakang, pencapaian, sampai masalah mereka saat ini. Kita bisa atur tuh poin-poin apa yang bakal dibahas nanti biar pembicaraannya makin ngalir dan sesuai dengan target yang kita inginkan. By the way, sebenarnya ini gak beda jauh sama proses PDKT gak sih? Oke, kita balik dulu ke topik. Kenapa bagian nyari tahu lawan bicara ini menjadi penting? Ada dua alasannya. Yang pertama, agar kita lebih mudah attract their focus and attention. Ngambil fokus dan perhatiannya sejak pertama kali ketemu, teman-teman. Apalagi kalau calon partner kita adalah tipe yang gak suka basa-basi, to the point, bakal otomatis first impression itu menjadi amat sangat penting. Dan alasan yang kedua, agar kita gak stuck dalam pembicaraan, teman-teman. Kalau teman-teman pernah atau mungkin sering berada dalam pondisi yang stuck dalam pembicaraan, atau bingung nih, mau mulai pembicaraan dari mana, maka do research. Lakukan research kecil-kecilan tentang calon partner atau orang yang akan kita temui. Ini akan sangat membantu meminimalisir kondisi stuck tersebut. Nah, persiapan udah komplit. Sekarang kita masuk ke inti alias daging dari negosiasinya, yaitu prosesnya. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, tujuan negosiasi itu kan untuk nemuin solusi yang sama-sama bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat ya. Namun, sebelum itu, lawan bicara kita perlu yakin dulu nih sama penawaran kita. Nah, buat ngebantu teman-teman meyakinkan lawan bicara, ini dia tahapan yang bisa kita ikutin. Tahap yang pertama adalah langsung mulai dengan ngasih tahu apa tujuan dari negosiasi dan pertemuan kita dengan mereka. Entah itu tawarin produk, atau ngajak kerjasama, kolaborasi, proyek bareng, dan sebagainya. Terus, kita kaitkan dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Semisal, kalau dari contoh tadi ya, kita butuh cara buat menarik lebih banyak pengguna kursus online kita. Kenapa tahap pertama langsung ngasih tahu tujuan? Alasannya sederhana ya, teman-teman. Supaya lawan bicara, nggak bingung soal kenapa kita ngundang mereka. Serta tahu arah pebicaraannya akan kemana. Toh kita juga nggak tahu mereka punya waktu seberapa banyak. Nah, semakin cepat kita ngasih tahu tujuan, maka semakin banyak waktu kita untuk bernegosiasi. Dan tahap selanjutnya adalah, kalau udah ngasih tahu tujuan atau goal kita, maka ini waktunya kita menjadi pendengar yang baik. Be a good listener. Menariknya, teman-teman, menjadi pendengar yang baik bukan berarti kita hanya merespon sebatas nganggut-nganggut atau iya-iya saja. No. Kita bisa jadi pendengar yang aktif. Intinya, kita harus kasih banyak kesempatan buat lawan bicara untuk ngomong. Perhatiin baik-baik dan rangkum tuh inti omongan mereka pakai bahasa kita sendiri. Ini akan menunjukkan bahwa kita mengerti dan paham. Dari sini, kita bakal bisa ngejawab pertanyaan yang bakal mereka angkat dengan lebih mantap. Nah, selama negarnya lawan bicara, mungkin kita udah ngerasa ada banyak kesempatan nih, teman-teman, buat ngasih masukan lebih lanjut. Pemikiran ini memang gak salah. Tapi, teman-teman juga perlu ingat, kalau calon partner kita ini pengen solusi yang paling untung juga buat mereka. Untuk itu, mau gak mau, kita juga harus terbuka dengan kritik dan saran dari lawan bicara. Tujuannya, agar kita bisa ketemu solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Kalau mereka udah kasih tahu apa yang mereka mau, tapi ternyata masih kurang sesuai sama tujuan kita, gak ada masalah, teman-teman. Kita coba pahami dulu kemauan mereka apa. Dari sana, kita bisa atur solusi sesuai dengan inti yang mereka mau, kemudian jelasin secara profesional bagian mana yang gak bisa diubah. Terus, kalau negosiasinya udah berhasil, ketemu nih jalan tengahnya, maka selamat. Satu hal penting yang perlu dilakuin untuk menjaga hubungan baik adalah ngebangun kepercayaan. Wait, gimana sih Kak Ser caranya biar orang makin percaya? Sederhana, teman-teman. Show the result. Tunjukin solusi yang udah terbukti karena itu tanda bahwa kita bisa diandalkan. Contoh, kita bisa kasih laporan berkala terkait pertumbuhan pengguna serta review dari orang lain soal bisnis kita. Well, setidaknya ini akan membantu meyakinkan mereka bahwa kita bisa dipercaya. Nah, itu dia tips-tips yang bisa teman-teman coba lakuin sebelum dan pas lagi negosiasi sama orang lain. Oh iya, teknik ini juga bisa teman-teman pakai buat kegiatan-kegiatan lainnya ya. Komen di bawah kalau teman-teman ada tips tambahan untuk bernegosiasi. Next, kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut soal public speaking, tepatnya dalam skill komunikasi bareng tim, tonton video selanjutnya ya. Semangat bertumbuh untuk kita semua and I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!